selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahannya semua aku cuci bersih selamat menikmati cabai merahnya aku potong serong-serong seperti buncis tadi bawang merah dan bawang putihnya diiris kasar kalau bunda ingin halus bisa bunda blender tapi kan ini cuma sedikit jadinya aku iris aja tomatnya aku iris jadi 6 bagian ini ada 1 sendok teh gula setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam bubuk dan 1 saset saus tiram tuangkan minyak goreng setelah minyak goreng panas lalu masukkan bawang merah dan bawang putih tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum lalu masukkan cabai merah dan cabai rawit kita aduk bumbu-bumbunya kita aduk dan kita tumis bumbunya hingga bumbunya ini matang dan aromanya wangi lalu masukkan gula garam dan kaldu ayam bubuk aduk bumbunya masukkan irisan buncis masukkan baksonya aduk dan oseng buncisnya sampai tercampur tambahkan air secukupnya supaya kenapa supaya bumbunya itu meresap dan juga baksonya itu benar-benar matang lalu tambahkan 1 saset saus tiram atau 1,5 sendok makan saus tiram aduk supaya saus tiramnya tercampur merata biarkan sampai baksonya ini matang tambahkan juga irisan tomat supaya rasa tumis oseng-oseng buncisnya makin segar matikan kompor kalau oseng-oseng buncis dan baksonya sudah matang oseng-oseng tumis baksonya sudah matang dan segera sajikan selagi hangat dan dukung terus ya channel Itas Tiani dan tunggu video aku selanjutnya jangan lupa untuk like komen dan subscribe terima kasih